Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat Kali ini Alhamdulillah Bunda pagi-pagi sudah sampai di sekolah tempat bunda mengajar dan ini masih dalam tahap pembangunan lihatlah kondisinya teman-teman Mohon doanya dari teman-teman semua semoga kondok pesantren dalam adip alfalah segera terbangun semuanya dengan semua bangunannya dengan semua bangunannya dan sarana dan super saranannya ini Alhamdulillah Assalamualaikum sudah jadi dan sudah ditempati makanya dalam beberapa minggu ke depan bunda dan teman-teman yang lain mengajar dengan dua jadwal teman-teman maksudnya satu jadwal namun pagi itu ada yang kena di putra kemudian siang ada yang kena di putri gitu nah pondok putri nah pondok putri sementara masih bergabung dan menumpang di pondok pesantren rumah di teman-teman nah pondok putra Alhamdulillah untuk anak putra santri putra sudah bisa berdomisili di pondok pesantren yang baru ini dengan asrama yang semi permanen lah kalau bisa dibilang bagian seperti ini ya teman-teman beginilah ujian kami para tenaga pendidik tenaga kependidikan para santri Mbah Yahi dan para ustaz-ustaz semua setelah kejadian beberapa bulan yang lalu kami terpaksa harus pindah dan membuat para ustaz-ustaz yang baru teman-teman bagi yang mungkin selalu setia di channel bunda sudah tahu kenapa kami pindah seperti ini bagi yang belum tahu silahkan tonton video-video sebelumnya teman-teman bunda hanya bisa berdoa dan berdoa semoga Allah memberikan kami ganti yang lebih baik kemudian Allah memberikan kami lebih banyak iski melimpah berkah dan meronfaat dengan ujian-ujian dari Allah ini amin amin ya rabbal alem ini mohon maaf sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu bunda ambil videonya saat bunda mengupload video ini itu sudah atapnya sudah jadi teman-teman yang bunda videokan itu atapnya sudah jadi kemudian yang sebelah sana itu yang asrama putri bakal jadi asrama putri yang ujung sana itu sudah terbangun kerangka sampai atap nah kalau yang untuk lokal sekolah ini yang samping kiri itu sudah teratap semua teman-teman nah beginilah kondisi pembelajaran ketika bunda mengajar jadi kami belajar di saung ketika di putri teman-teman ini bunda sudah pindah lagi ke putri itu tadinya di putra kemudian pindah lagi ke putri waktu tempuh jarak antara putra dan putri itu 10 menit teman-teman namun alhamdulillah tetap semangat guru-guru dan teman-teman semuanya pun tetap semangat alhamdulillah mohon doanya karena memang termasuk lumayan berat di awal namun lama-kelama berjalan berjalan waktu alhamdulillah alhamdulillah sudah tidak terasa berat kembali teman-teman alhamdulillah mengat anak-anak semangat untuk belajar saja itu sudah menyenangkan bagi bunda mom semua dan teman-teman semua mereka sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik itu sudah menyenangkan alhamdulillah walaupun belajarnya disawung dan dengan prasilitas apa adanya teman-teman baiklah mom dan teman-teman semua sampai disini dulu video kali ini semoga berkah dan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like kemudian komentar yang baik-baik serta tipkan lonceng notifikasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati